PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Pendaftarannya itu tanggal 19 Oktober, pengumuman calon resminya itu tanggal 25 November, dari hari ini ke tanggal 25 November itu sekitar 5-6 bulan. Sekarang rakyat ini karena kita bicara demokrasi dari hari ini sampai 5-6 bulan ke depan ini sebenarnya lagi nonton apa? Kan itu pertanyaannya kepada rakyat. Inilah yang seharusnya, mohon maaf kalau menurut saya ya, daripada teman-teman partai politik itu direpotkan, disibukkan oleh hal-hal seperti ini dan rakyat juga lama-lama nanya ini apa gunanya? Saya nonton headline setiap hari ini soal si ini cipika-cipiki sama si ini, ini makan sayur lodeh sama si ini, si ini makan bakso sama si ini, gunanya buat rakyat apa? Itu kan nanti jadi pertanyaan rakyat. Menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar, yang saya sering usulkan. Ajukan dulu perdebatan antara partai politik, habis itu ajukan dulu caleg-caleg tadi disebut itu ada tiga dari Jakarta Timur disini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI, PASKA, IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu, biar rakyat nonton masa depan kita ini PASKA, Jakarta gak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa? Harusnya begitu. Baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober, paling tidak bulan September lah, apa namanya yang disebut perjodohan itu yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan. Karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy, ya Mbokya thresholdnya ditiadakan, supaya Mas Ahai gak perlu nunggu siapa capresnya, supaya Erlangga gak perlu nunggu dengan siapa koalisi, supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas. Bang Zul kalau mau maju sendiri silahkan maju, ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya. Kan harusnya begitu, biar tempur semua, nanti ada orang Aceh, ada orang Papua, kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O, karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu, karena yang lain dianggap tidak layak. Kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini, orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Sumbawa sana, gak jelas ini. 5-6 bulan ini tidak ada gunanya buat rakyat, menurut saya ayo rembukan untuk mengubah jadwal kampanye, itu jauh lebih bermanfaat. Tapi kan semakin awal makin transparan, publik juga bisa menilai Bang Pariyamza. Tidak akan ini Bung Maman tadi menyebut 4 hal, dari 4 itu saya coret 1, saya tambah 1 supaya tetap 4. Saya coret DPR-nya, karena sebenarnya dalam presidensialisme, presiden itu berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan parlement, itu dalam parlementarisme. Maka saya tambah 1, Anda menyebut elit, ini ditentukan elit, ini ditentukan polling, ini ditentukan tiket. Saya tambah 1 yang Anda gak ngomong, ditentukan oleh logistik. Tragis ini memang, orang gak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini, bahwa Pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal. Dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai. Kalau mau jujur ini di zaman dulu, saya kira zaman sekarang terjadi. Kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain, untuk mengambil posisi presiden, aku wakil presiden, masa tiket saya ini tidak dibayar? Kan begitu logikanya kan? Kalau begitu saya kasih kotil efek ekor jas kepada orang lain. Saya tidak punya ekor jas, sudah gak punya ekor jas apalagi jas. Gak dikasih duit juga. Kan mustahil terjadi, inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan, dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada ketemu pertemuan capres, ada dia. Pada pertemuan ketua partai, ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang empat itu gak di tangan dia. PDIP belum tentu, Pak? Belum tentu, palunya gak di tangan Ganjar. Sudahlah, ini kita udah tahu semua ini, makanya harusnya daripada kita bingung. Ya kan gak jelas kayak gini, libatkan rakyat dari awal, jadwalkan pemilu yang baik, hapus threshold, kita mulai dari nol. Tapi sebelum ke mahasiswa, menarik tadi Bang. Palunya tidak di Ganjar Pranowo. Gini, kita bicara hari ini dan masa depan lah, bukan apa yang ideal. Karena kalau bicara yang ideal, kita gak usah diskusi hari ini. Kalau kita harus kembali ke threshold dan segala macem. Undang-undang pemilu menyatakan bahwa kontestan pemilpres adalah partai politik dan gabungan partai politik. Tentu dalam urun rembuk pasangan, tentu harus melibatkan partai-partai. Memangnya walaupun Pak Prabowo dia ketua partai dan dia calon presiden bisa sendiri memutuskan. Kan gak juga. Sebagian kedaulatan itu diserahkan pada partai-partai yang bekerjasama untuk mengusung calon. Jadi tidak ada satu calon pun yang independen di sini. Karena memang pesertanya ada partai politik. Karena itu menyangkut dia. Kalau Pak Prabowo itu begini, ini supaya Anda jangan keliru ya. Pak Prabowo itu bisa begini, dia cuma perlu satu partai. Kecuali P3. Kalau Ketua Umum Partai itu oleh dia dikasih posisi sebagai wakil presiden, kan semua bisa. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain. Itu kan asumsi. Realitanya. Realitanya begitu. Tidak. Realitanya kalau memang itu realitanya, dia sudah menjamin dirinya. Kalau Prabowo dia bisa menjamin dirinya karena dia calon. Itu asumsi base. Asumsi bahwa Prabowo bisa menentukan sendiri. Faktanya tidak. Saya sebenarnya gak ngomong soal itunya. Tapi saya membicarakan ini adalah betapa kacauannya jadwal ini gitu loh. Tadi soal kekacauan, ketidaksempurnaan, yes. Sepakat mas. Tapi problem kita hari ini bukan bagaimana yang ideal. Tetapi bagaimana kondisi hari ini. Mari kita bicarakan perubahan itu. Sekarang kalau rakyat nanya kepada Anda. Kenapa saya mesti nunggu 5-6 bulan ini? Kenapa enggak Anda rangkum aja prosesnya? Lebih cepat Anda kan partai ini cukup. Itu lebih pantas Anda tanyakan pada, karena partai lain juga sudah cukup. Kita baru 45 hari loh. Yang lain Mas Anies itu udah 8 bulan. Pak Prabowo udah 10 bulan jalan sebagai calon presiden. Kita baru 45 hari. Dan kita sudah langsung tunjuk. Sampaikan kepada publik. Ini loh nama-nama calon yang ada di kita. Tunggu saja. Kecuali kita mau bilang, ya sudah kita mau referendum aja nih. Mana calon wakil presiden yang terbaik ditentukan rakyat. Tapi kan itu bukan masalah kita hari ini Mas. Karena tidak mungkin itu kita lakukan. Kecuali kita mengubah undang-undangnya. Pembicaraan tentang pengubahan undang-undang bukan sekarang saatnya. Sekarang problemnya adalah bagaimana memang, karena ini begini, ini kan aneh ya. Dulu itu setiap hari kita diserang, kapan kita umumkan, kapan kita umumkan. Kita mengambil posisi, kita butuh waktu. Sudah, kita tentukan. Sekarang juga sama. Biarlah itu berproses, karena ini proses kebangsaan. Bukan persoalan PD perjuangan sendiri. Bukan hanya masalah ganjar sendiri. Ini persoalan bagi kami, keyakinan politik kami. Bahwa pasangan calon yang kami pilih tidak sekedar menang. Tapi memang bisa membawa negara ini selangkah lebih maju. Dari apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Akankah sesuai sejarah bahwa akan diumumkan last minute, Bang? Loh, apapun bisa terjadi. Karena begini, patokan kita itu kan tahapan pemilu yang tetapkan oleh KPU, oleh undang-undang. Bukan ditentukan oleh polling atau ditentukan oleh media masa. Atau talk show seperti ini. Jadwal itu yang kita ikutin. Gitu loh, sepanjang itu tidak melewati batas itu silahkan. Keuntungannya kan ada pada misalnya Anies Baswedan. Yang sudah dari 8 bulan lalu bisa mengenalkan diri dan segala macam. Kalau sekarang mereka belum menentukan siapa pasangan wakilnya, ya silahkan itu proses natural di mana. Kita tunggu segera mengerucut, Bang Madani. Jadi kalau saya usul sekali lagi, kalau saya mengusulkan, kembalikan saja proses yang ada di tangan partai politik ini dalam satu skedul yang melibatkan rakyat. Prosesnya sudah berlangsung, Bang? Menurut saya, ini kalau besok keputusan MK-nya proporsional tertutup gimana? Kita tidak bahas itu pada hari ini, Bang. Tidak dong, kan semua opsi itu masih ada di tangan kita. Beda dong, kan kita bicara pilpres, bukan pil. Kan maksud saya, kan Anda gak mau merubah aturannya, padahal MK bisa merubah aturannya. Kan tidak mau mengubah, apakah realistis sekarang? Kenapa partai politik gak mau merubah, padahal MK bisa merubah. Apakah realistis mengubah undang-undang sekarang? Apa mungkin? MK realistis, masa DPR gak sebagai bapak undang-undang? Kan bisa. Kan gak lucu kita partai politik yang mengajukan judicial review ke pemerintah konstitusi. Kan gak harus ke MK dong, duduk di DPR aja kan. Udah deh, kita bergeser ke Bang Ardhani. Menyatakan yang ideal itu gampang. Tetapi kan kita harus bicara pada realita. Realitanya inilah undang-undang yang ada sekarang. Gitu loh. Nyambung ya. Jadi, 6 bulan ini justru rakyat mendapatkan pelajaran yang baik. Bagaimana dimulai dengan KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, mereka bergabung. Ditambah dengan KIR. Gerindra dengan, ditambah kami. Ditambah ini sebuah proses yang memang pelan, tapi pasti dan ini menunjukkan sehatnya demokrasi kita. Karena tidak ada satu aktor pun yang bisa secara absolut menentukan. Diskusi kita seperti ini menunjukkan semua sedang memasang strategi. Semua sedang melakukan penyesuaian. Karena tidak ada yang ingin maju pilpres, cuma sekedar maju pilpres. Tapi kita ingin maju pilpres dan menang di pilpres. Karena kita tahu partai politik ini adalah suatu pilar yang dikasih konstitusi, hak privilege untuk memajukan orang terbaik yang mendapatkan otoritas terbesar dan baik. Anies Baswedan kemana-mana kita jalan. Eh lagar datuk kemana Pak Prabowo. Gue ganjar, ini sehat. Dan karena itu, ayo kita lanjutkan. Kalau tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jangankan kita di Indonesia. Tapi proses evolusinya baik. Dan karena itu, PKS, Nasdem, Demokrat, kokoh dengan koalisi perubahan dan untuk persatuan. Mas Eko. Gini, kalau saya melihat mencari wakil presiden dan presiden itu bukan hanya sekedar akomodatif. Bukan hanya, tapi juga harus ada realistis. Nah realistisnya apa? Juga jangan, ah karena gak enak udah deh, ini kita ajak aja, tapi juga ada di situ menang. Nah menang pun juga bukan sekedar menang, tapi bagaimana juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa ini. Jadi saya melihat, memang mencari orang hebat itu di Indonesia banyak, tetapi bagaimana caranya? Yang tadi dibilang, ada empat tadi itu, buat saya itu penting sekali. Dan yang ujung-ujungnya, tadi udah Jansen bilang, logistik. Itu penting banget buat saya. Buat kami, bukan saya, buat kami nih. Mas Eko, kalau logistik terkait pernyataanku di awal tadi itu, kaitannya dengan time is money, jangan sampai kami sudah lah tidak punya logistik, buang-buang waktu lagi, kan gitu dia. Kaitannya dengan itu, bukan kaitan logistik yang dimaksud oleh Bang Fahri. Jadi artinya buat saya, apapun tadi diucapin oleh Jansen, tapi buat saya memang penting itu. Sementara ini, dengan kondisi kampanye terbuka, lalu juga dengan kondisi dari pilek, pipres, ingat juga satu lagi ya, tadi Bang Fahri bilang katanya, bahwa kita ringkesin saja. Hanya di sini ada satu poin Bang Fahri, kalau buat saya, kalau kita mensosialisasikan sebagai caleg, calon legislatif, itu pasti masyarakat udah pinter. Presiden yang diajukan siapa Mas Eko? Pasti melekat itu. Pas udah bilang presiden, wakil presidennya siapa Mas Eko? Mungkin kalau yang lebih pintarnya lagi, ketua tim suksesnya siapa ya? Bisa jadi begitu. Jadi artinya buat saya, sudah kode Bang ya? Iya, artinya gini, sudah satu kesatuan utuh, sudah satu kesatuan utuh, yang memang harus dikomunikasikan dari sekarang. Presiden dan wakil presiden, dan yang dilakukan oleh teman-teman ini, sudah benar, tinggal bagaimana caranya, sekarang adalah menjahit, menjadi, mencari yang terbaik. Orang-orang dari tersebut, menjadi presiden dan wakil presiden. Itu yang penting. Bang Andre yang logistiknya banyak, santai-santai aja ini Mark. Green Rang logistiknya tadi dianggap Bang Fahri, banyak santai-santai. Bisa menentukan tadi Bang? Betul gak sih Bang, demikian? Kita jangan bicara. Kalau masalah logistik, saya lihat, ini kelihatannya gengnya Andre. Karena apa? Kantongnya udah banyak. Pantesan-pan, mendekat ya. Bang Andre. Jadi gini, saya rasa, ini menebar hoax semua ini. Ini, 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 ini jangan menebar hoax. Jadi gini, saya rasa hampir seluruh koalisi yang ada, koalisi perubahan dan persatuan, koalisi kebangkitan Indonesia, koalisi apa? Kebangkitan Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi kebangkitan Indonesia Raya, lalu PDI Perjuangan dengan P3. Saya rasa, semua ingin menang. Dan semua tentu melihat, dan akan memutuskan, kandidat terbaik yang akan menjadi channel kepresiden. Karena kita semua tahu, Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan, bahwa, Mas Ganjar, Mas Anies, itu putra-putra terbaik bangsa. Beliau berdua adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo percaya, Mas Anies dan Mas Ganjar itu, punya niat yang sama dengan Pak Prabowo, untuk memperbaiki bangsa. Nah, ini yang penting. Nah, untuk itu tentu, setiap koalisi pasti, ada strategi, ada taktik, untuk akan memutuskan, siapa jawab presiden terbaik, untuk bisa mendukung kemenangan. Dan tentu Andro, seperti yang sampaikan Bang Fahri, pendaftaran kan masih tanggal 19 Oktober. 18-19 Bang? 19. 19 Oktober. Ini waktu masih panjang, dan itu butuh komunikasi. Kalau kami di Gerindra, dengan PKB yang percaya, bahwa membangun Indonesia, harus dilakukan dengan gotong royong, kami terus berkomunikasi saat ini, dengan PAN, dengan Golkar, dan juga partai-partai lain, termasuk dengan Bang Fahri, PKB sudah solid, mas. Nah, dengan PAN, dan Golkar, kita berharap tentu, koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini, bertambah kekuatannya. Sehingga nanti, insya Allah, kita bisa memenangkan, kontestasi di Pilpres, 14 Februari 2024. Jadi, sehingga sabar, ojo ke susu, gitu langsung. Baik, kalau gitu ini, harus ada yang diakomodir juga. Kita coba silahkan, mahasiswa ada ingin bertanya dengan, narasumber kami? Boleh, langsung silahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat malam. Buat, Bapak Faryamza, saya mau bertanya Pak. Apakah perubahan peta koalisi, terbolak-balik, dapat menghasilkan kebijakan, yang lebih baik, atau hanya bertujuan untuk mempertahankan, kekuasaan politik? Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Bang Faryar, saya harus menjawab, tapi usah jadah, sesaat lagi, tetaplah bersama, catatan demokrasi. Assalamualaikum Wr. Wb.